sangat belum kenalan nyerangkan lepas atap Isansi bisa dikairi bener bisa dikairi Natan sih tapi dikairi bahkan jangkler kode jangklernya mau jadi jangkler kalau Natan di tangan IPA itu Isansi Nata masih samping Hai lo sih gua samping bahasnya high-loss high-loss jangkler atau kita nggak bakal bisa nyentuh karanya high-loss juga salah satu counter dari ya iya 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 sekalipun itu dia permasalahan utamanya apalagi belum kelihatan dari magical damage-nya juga yang begitu powerful makanya kayaknya ada di tangan Matilda untuk mencukannya jadi haji yang akan dinobatkan sebagai romernya kali ini blacklist internasional Apakah akan go dengan high-loss atau tahu mereka akan mengambil satu Hero Surprise untuk saat ini dan nantinya akan mengisi di bagian midline untuk haji kajaka mungkin high-loss 7b asli game high-loss banget loh Atan ternyata berani ya Apa itu main aman berani mode of ayo abis mode ofensi oh my god ngapain main aman betul terobos 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 ajalah titik 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 kali ini untuk tim blacklist internasional asli ya tapi terakhir ini Profesor ini berbeda dengan game sebelumnya Profesor woi gila sampai Profesor itu sampai woi gitu loh gimana gimana hai gitu kan karena enggak tahu ya onyik ini midnya powerful banget banget tapi untuk urusan defense blacklist juga kuat bosin kelihatan malah onyik bih edward Pak itu I believe that gue percaya Edward Pak itu oke blacklist kalau blacklist 402 atau karena malah gua karena onyik kalau untuk yang sekarang gua gua dari selalu suka yang mencari ataupun yang melawan hukum alam baklis blacklist berhasil berarti jangan gua beda di party lalu suka yang melawan hukum alam benar-benar kenapa ini malah ada di tangan onyik biasa segit dengan Natalia 3G ada pove pakai Bennett suka tuh gua tuh yang pakai Bennett ah ya 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 oke kita bahwa langsung saja lihat kalian dan bahkan dari draftnya para pemain dari tim onyik biasa lihat mencoba untuk mengganggu itu dengan kerusuhan diri dan bahkan edward dengan udah ada stak merahnya untuk kalian dan oh my penis udah setengah darah saja kali ini Pak pulung yip ntar untuk balo eski akan nggak maju ke depan tidak untuk kali ini mundur lagi masih mencari celah tapi hatred masih berputar-putar aja sementara barat di bagian bawah akan beradaan langsung dengan petriks tapi kairi masih melakukan farmingan beren lang malakas cukup ini ya cukup identik dengan brand esports selaku pemenang dari m2 dan itu dari Filipin juga yes betul banget tapi lihat para pemain dari tim onyik biat kali ini belum ada infansi dian di arah tengah sana my friend wajah untuk panggilnya mint sekali tidak terjadi first boss dan bakar haji masih mau lebih coba dibalikkan keadaannya first block malah di tangan dari berserang haji ketika udah ada execute dia tahu bahwa kali ini kalkulasinya miss dan hatred dia tidak ada holy healing juga bahkan untuk leveling kali ini balo eski under banget dan kayaknya Natalianya dibiarkan untuk mendapatkan item dari romnya dair hitnya biar aktif terlebih dahulu wah ini dia hatred di tengah namun sekarang wise ya dengan entropi dia ada di bagian atas Marky wings by wing dikeluarkan siap untuk kabur dari tersebut tapi ternyata dia masih betah masih ingin berada di dalam lainnya tapi balo eski sekarang berada di bagian atas untuk bisa memberikan bantuan namun untuk edwardnya masih bertahan sejauh ini lari spek banget dari edward dia walaupun cuma dicolek sekali tapi karena kalkulasinya dia belum tahu disana udah ada lagi execute atau belum dia langsung flikert karena belakang papulung dia lebih memilih yang mengamankan leningnya it's okay gua kepukul mundur yang penting ini gua matri depan sana dan coba dipasang my penis keinggara depan sebabkan ada ohebis kami langsung ada tembak peringatan oheb orang hebat kali ini berhasil mendapatkan satu poin nabakkan larski coba menangkap serah haji berapa sedih dari terbakar larski mendunakan ke satu buah plikernya papulung berhasil selamat dari lambatan fleksi terasional itu total diambil oheb loh barusan oke berarti betel dari retribusinya tidak terjadi ataupun memang sudah ada retribusinya tapi rata tidak terjadi amankan tapi sekarang udah ada pergerakan dari larski yang entah mengapa entah bagaimana caranya berhasil diambil apakah baloiski melupakan bahwa patch terbaru dua patch terbaru lebih tepatnya yang kemarin sudah dilakukan itu berdampak kepada dari area Tourette sehingga untuk diving ke tadi nggak bisa all right dan bahkan haji masih berada dikasih depan Omai fans hingga ke arah depan kayaknya akan menjadi pilihan tapi ternyata ternyata terus menyamankan dari seorang kiri dapak Omai Venom masih sesuatu bahwa plikernya terdipukul mundur karena belakang edward pun nggak mau masuk lebih dalam karena seorang Natalia Profesor iya untuk sekarang kayaknya bakal langsung menuju ke arah entetalisme dari Omai Venus apalagi dalam keadaan dia bener-bener dua kali loh eksekutnya digagalkan dan lihat baloiski under banget dengan daya hitnya lihat Edward juga uh dia kayaknya udah punya dreadnought armor jadi bakal asal-asalan banget untuk meng-engage karakairi yang bahkan belum punya warx langsung ya dreadnought armor dijadiin langsung ya guna untuk menjadi modal awal dia loh nih entropi udah ada lagi sekarang pertahanan Onyq PH di menit yang belum masuk keempat ini udah mulai rentak udah mulai ancur-ancuran ada beberapa rongga yang udah ditemukan oleh blacklist Wow bahkan haji disini coba untuk mengawal pergerakan desa Oh happy itu sendiri ada marki dan disniper begitu saja dan di sisi lainnya fokus sekarang cold to red lihat marki kali ini mencoba untuk keberkankan Soalnya Ohef tapi Ohef Sampai Jepsel selamat kita berbeda enggak sih dan pakaian disini lain Ohef masih bisa diselamatkan kok hati gue dahat ya Kenapa hati gue bilang kalau sadanya mendingan Ohef nih main sniper amas outgunnya aja jadi ketika di hbd sambaloiski nggak dibalik dibalik-balik pakai itu tapi gua aku ya kalau KB pake shotgun ngeri ngeri sedep bener gapung hari gua gua mengakui kalau soal itu capek ya jauh sama Patrick disniper deket di shotgun di tengah-tengah disumah singgah itu dia kekuatan warkop DKI maju kena menurunan waduh ase DC Oke tapi lihat haji doa dragon purifah informasi tadi berakan dan bahkan kali di haji pinter banget dia nggak paksa pakai flickernya Profesor ditahan 40 sekarang dia tahu kali dibagalan satu hal yang lebih kalau tidak satu mendiamankan oh my penis dan di sisi lain Oh hebat melihat melihat sepertinya ada Wow ada film white kali dilihat berhasil mengkocok pergerakan balesit kami keberikan keadaan kelihatan tercatat wadah pokoknya kalau siap maka nanti tumpang berdasarkan sorot belakang yang pasti dikenakan satu marki 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 yang tumpang haji hanya menendang dengan dan way of drag tanpa dilanjutkan lagi dia hanya mengantarkan paket dan rekan-rekannya yang langsung menghabiskan ke arah marki tersebut teks 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 apaket langsung nyampe Pak siap rumput dia udah ngeliat edwardnya langsung lakuin rotasi dengan cepat dan bahkan inilah dia edward dengan zoningnya yang bener-bener mengerikan ranger mas dan bahkan bisa gua bilang lihat motif soker dibuka omatensi cara belakang bales kita lihat mencoba dipaksakan kembali di damage-nya di one by one situation dan bakal flicker harus digunakan oh my Venus mau tidak uang 40 itu aduh ya gua masih Oke ayo move on long jangan seperti yang tadi yang di tengah ya gagal move on gua kenapa ngeliat yang tadi pinter banget si hajinya dihendang sekali dong tak buat lo gue cabut dulu ya dan itemizationnya wise dia wise banget sih sesuai dengan nickname-nya udah ada brute force jadi move on speednya lihat untuk jari neternya dia bener-bener power full banget oke dan bahkan voice-nya tidak bisa di terbaksa dirimakannya lihat oh my god dia makan lagi bales kiri aslihan pergerakannya Profesor ini ini nggak tahu kenapa insting dari Onyx PH bener-bener dilumpuhkan oleh gameplay lololah apa ya logikanya dari blacklist international aku nggak ngerti itu nih ke interference ya sekarang dari solblum circling Eagle Oh hebnya terbang dapet lima kill dan bahkan kali ini lihat dari segi gold dan leadingnya baloisky yang disetting untuk main kelet game dengan Natalia dari early gamenya bener-bener dival of in dimatiin di shot down pergerakannya Oh right bahkan kita lihat di sini para pemain dari blacklist terhormat untuk mundur maka peringatan telah dikeluarkan oleh kembali menjadi sebuah pusat perhatian mereka tidak bisa fokus karena was lagi was sudah terlalu tebal was bakal bisa di cover asal-asalan dan bahkan Tartal tidak dikasih sedikitpun terhadap tim onyx PH nah ini nih haji nih diam-diam nih diam kau sangka lemah bergerak kau kubuat susah langsung sama dia oke diam kau bengong kutendang kau melong-long dan bahkan isi silain haji berhasil ditangkap larski mengamankan satu poin untuk serah haji dan dipelop dengan satu APS tidak bisa selamatkan kembali oleh Omai Venus tapi was tidak tinggal diam dia berhenti arah rumput depan dia akan mengagetkan pergerakan dari seorang marki yang ada di garis depan and kairi kairi harus coba lebih berhati-hati tidak boleh dia memberikan sedikit perhatian pun terhadap seorang white karena kalau dari segi gold mereka terpahal 5000 dan itemnya pun jauh profesor Iya lihat bagaimana head of despair kayaknya bakal jadi satu pilihan tapi kali nih alginya terjadi wah wah sejutnya ke arah yang salah tapi tetap tumbang waduh ini gimana lagi tuh udah ada double key berhasil didapatkan juga oleh Natalia barusan sebuah pertempuran yang mungkin siapa yang menyangka mendadak mereka bisa mendapatkan hero dari blacklist Oke coba untuk mempertahankan turetnya ramit dan bahkan di sisi lain aku harus terdikuarkan mau gak mau untuk memukul mundur satu buah minion setidaknya blacklist terhasil menetralisir teamfight yang telah berhasil dibenarkan oleh tim Onyx PH nih gimana lagi sekarang untuk Onyx PH sendiri mereka punya nafas tambahan mereka masih bisa bertahan sejauh ini Natalianya yang memang harus digaris bawain sejauh ini rumput yang dia milikin semakin sedikit semakin sulit untuk dia bergerak semakin sulit untuk melakukan mobilitasnya karena dari Natalia mobilitasnya pasti akan sangat-sangat dinanti dan juga ditunggu sekarang pemain dari Blacklist mereka siap aja ke bagi tempat tepi ohef ya darahnya gak begitu banyak glasby harus mundur disembakkan oleh was dengan berdamage yang begitu menyakitkan ada Hunter Strike ada berpon armor di dalam tubuhnya juga ada dua tambahan speed movementnya akan sangat-sangat bergerak sekali Oh Marky pun hilang larsby semudur ke belakang tapi ada Natalia disana Natalia Paul Loiski lihat ada tanda seru dan kembangkan tertangkap bales bisa ada dia mencoba teman goceng was pilih bener-bener istri yang bisa dilawan was 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 digilap istinya Profesor dia bener-bener mencari kegiatan dari Natalia itu sendiri Profesor ini was bener-bener bikin was-was kayaknya kalau dimana lihat tetap momennya juga kayak dia tahu feeling rumputnya dimana yang bakal hadir dari baleskinya dan bahkan Lordnya nggak bisa dikontes dengan perbedaan God yang kali itu juga pelihat Edwardnya juga kali sendirian masih bisa double jab and back for safety dia ngelang apapun masih tumpah lebih Oh no kali ini Edward memilih tubuh udah bakal lihat Omai Venus ya nungguin nungguin pulang bareng aja in case tiba-tiba ada ekstra kecut setidaknya ditukar dengan tumbangnya baleski atau bahkan dengan adanya segitu masih ada gede duinggan untuk absorb damage walaupun dia tidak menggunakan waiver tapi masih ada absorb untuk menghalau semua serangan dari onyxpih wah ini under level seperti ini sih nggak bisa melakukan pico terhadap siapapun ya kalau bisa dibilang udah mulai bermain berempat doang nih onyxpih karena oke untuk sekarang masih berhasil ini datanya melakukan pergerakan tapi markinya berhasil didapatkan seperti di depan ada satu pergerakan dari palsu langsung dihilang begitu aja tapi dirasinya berusaha untuk mundur ke bagi belakang di kejar habis-habisan empat player tadi dari blacklist masih gagal untuk mendapatkan Niro tersebut tapi baleski udah set up posisi oke baleski barah dari arah belakang tapi di mid lane yang bakal coba difokuskan haji mencoba menendang siapapun tapi ternyata tidak ditendang ditangkap kemudian klik ke arah belakang hilang satu-dua ditawarkan sama channel tapi di sisi lain sudah tahu jadi pilihan dari poplet misal ini berlaku terasal mencoba untuk mendapatkan kemenangan agar dipaksakan baleski terlihat posisinya tertangkap ini bukan hal yang baik ini pencana untuk tim blacklist rasional lihat dengan item yang mereka tidak memiliki itu juga belakang pagi-pilihan tapi diterima ditumpangin 40 Wow Wow Edwa ditumbangin sekarang waktunya untuk blacklist mungkin harus pulang tapi ternyata untuk kali coba lihat Oh heb dari tadi renornya ditembakin terus-terusan puluhnya udah ada beberapa yang konek tapi om efek terkena efek dari mountain shocker gagal pulang mereka marki mencoba mengejar federal berhasil dikeluarkan tapi masih belum berimpact bro tarik nafas terlebih dahulu kencangkan sabuk pengaman untuk saat ini kayaknya untuk dua menit ke depan kita akan melihat apakah efek Snowball dari Onyx PH akan berhasil menuju cara late game dikarenakan kali ini Dlar walaupun dia udah mengamankan radian Armor dan menuju ke arah hati nasil sepertinya tapi jujur ya dia masih lebih lagi membutuhkan untuk itemization yang kayak Blade Armor sehingga nanti oheb tidak bisa salah-salam untuk melumpuhkan dari dinosaurus ini dan lihat dari Baloisky nya dia langsung ke arah malefic Lord guna memberikan bersih lebih tinggi dan kali cari salah-salam main dicari salah-salam masih itu saja tidak bisa selamat lenau dan kali tidak aman tidak ada rumput tidak bergoyang semua dipantau oleh tim blacklist masyarakat itu dia tapi sekarang lagi Dlar skinya udah ada satolibaptisan bagian belakang klikar pun dikeluarkan berusaha untuk kaburnya tersebut tapi headlock sekali ditempat secara begitu pajak yang hilang udah ada posisi untuk langsung menggunakan renernya hanya saja kali ini edwardnya untuk mengganggu konsentrasi memiliki oleh anivian namun di tempat ini berbeda dari barat siapun langsung bunda dan pada aja sekarang eh kuatnya pun dipulangkan tapi ini bukan hal yang baik lihat akhirnya tetap tak ada lagi pergerakan setelah selamat tinggal lebih tersebut dikeluarkan satu media panjang terdekat setelah 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 sekarang inilah tim yang berhasil mencuarai F3 World Championship duo dari perwakilan Filipina tapi tetap hanya akan ada satu juara dan blacklist internasional adalah jawabannya 4-0 tanpa balas selamat menikmati